Satu hari jelang penyelenggaraan pemilihan umum serentak 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kembali mengikatkan masyarakat untuk tidak lupa membawa kartu tanda berunduk elektronik saat datang ke tempat pembangunan suara. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahru Rosi, mengatakan membawa KTP elektronik sebagai identitas diri pemilik suara merupakan salah satu syarat saat melakukan pencoblosan, selain membawa C. Pemberitahuan yang sebelumnya diberikan petugas KPPS. Selain membawa KTP elektronik, masyarakat bisa menggunakan surat keteragaan dari pihak terkait jika KTP sedang dalam pengurusan. Bukan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat bisa menggunakan fotokopi KTP atau KTP yang difoto maupun KTP elektronik digital. Apabila penggunaan KTP saat pencoblosan tertinggal ataupun terjadi masalah yang berdadak. Kita berharap semua masyarakat pemilih yang sudah terdata untuk dapat datang ke TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024. Ingat, selain nanti ada C. Pemberitahuan yang diserahkan oleh petugas KPPS kepada pemilih yang terdata dalam DPT, jangan lupa juga pemilih membawa KTP elektronik atau suket. Jadi kita berharap pemilih untuk membawa KTP elektronik atau suket. Ketika KTP elektroniknya tidak ada, maka bisa dalam bentuk dipoto. KTPnya bisa dalam bentuk dipoto. Atau fotokopi KTP atau KTP dalam bentuk digital. Jadi, atau identitas yang memuat identitas kependudukan yang memuat foto dan identitas pemilih tersebut. Nah, kita berharap seluruh pemilih pastikan memang membawa KTP elektronik. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Sub indo by broth3rmax